Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Debbie Kutniyati Saya adalah guru produktif kejuruan agribisnis tanaman perkebunan Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang panen pasca panen Yaitu memanen hasil tanaman perkebunan khususnya adalah pada tanaman sawit Pemanenan pada tanaman sawit ini akan kita lihat pada buahnya Kebanyakan dari kita menilai bahwasannya Pemanenan tanaman sawit ini hanya berdasarkan pada warna buah sawit yang sudah merah Namun pada hakikatnya buah yang matang panen itu harus dipanen dalam keadaan yang matang optimal Karena dalam keadaan matang optimal akan menghasilkan hasil yang baik Jika tanaman dipanen pada saat buah masih belum matang Berarti kita akan menghasilkan jumlah minyak yang sedikit Dan sebaliknya apabila buah dipanen dalam keadaan terlampau matang Atau terlambat dalam penanganan pasca panennya Sehingga buah akan menghasilkan free fatty acid atau asam lemak bebas yang sangat tinggi Dan ini harus kita perhatikan agar kita tidak mendapat penalti dari pabrik penerima buah sawit Baiklah pada hari ini saya akan mengajak peserta didik untuk melakukan pemanenan tanaman sawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah sudah siap untuk melakukan pemanenan pada hari ini? Siap bu! Baik, kita akan melakukan pemanenan sesuai dengan S.O.P. yang telah ditentukan Sebelum kita melakukan pemanenan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai! Baik, silakan mengambil peralatan yang diperlukan Terima kasih telah menonton! 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 Oh ini bagus! Buahnya sudah berwarna merah Oke, siap! Montok! Dan di bawah juga ada berondolan Terima kasih telah menonton! Sudah, mari kita ambil buahnya! Untuk memudahkan pemanenan buah yang sudah matang Dimulai dengan memotong pelepah bagian bawahnya Terima kasih telah menonton! 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 Untuk sangit yang berumur di bawah 5 tahun Dan ketinggian di bawah 3 meter Memanennya selalu menggunakan dodos Kemudian berakhir Awas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelajaran hari ini sudah kita lakukan pemanenan hasil tanaman sawit dan yang paling penting yang kamu ingat adalah pemilihan buah harus sesuai dengan tingkat kematangan optimal agar hasilnya bisa baik jangan melewati masa panen ataupun uang masih muda untuk selanjutnya silakan buat laporan untuk minggu depan kita presentasikan silakan adik ya ini pembelajaran pada adik sebelum mengakhiri pembelajaran baiklah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Khairuddin dari RND First Resources khususnya di PC Agronomy Research nah terkait dengan kegiatan yang dilakukan dengan adik-adik di SMK Pertanian Riau kegiatan pemanenan buah kelapa sawit nah perlu kita sampaikan saran dari kami adalah kriteria buah masak jadi kriteria buah masak harus diperhatikan betul buahnya harus betul-betul masak tidak oper dan tidak kurang masak gitu nah setelah kami perhatikan kegiatan praktek siswa SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau dalam video tersebut sudah sesuai SOP dan layak untuk bersaing di dunia kerja selanjutnya kami ucapkan selamat dan terus berkarya kepada siswa siswi SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau demikian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati